Halo guys, gue mau share ke kalian nih, ini video cepet aja ya Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin temen-temen kita ada yang belum tau nih guys ya Pertama itu dimana letaknya Sunset Cloyster, oke Sunset Cloyster itu ternyata disini guys ya letaknya Kalian itu ke Red Lotus, ke Red Lotus kalian bisa cari di Party, ya kalian bisa cari di Party itu yang ada logo merahnya ini Silahkan aja cari di Party misalnya kalian dari Sandhaven, cari di Party, ada logo merahnya kalian langsung klik aja masuk dari orang Nah pasti kalian langsung ke Red Lotus, by the way di Red Lotus ini kalian akan ada 3 portal yang biasanya ya Kalian masuk portal yang di tengah ini guys, yang ada Sunset Watch Tower, ini adalah tempat untuk Sunset Cloyster Oke, dan tiketnya, tiket ini dari mana? Tiket ini didapatkan dari invader ya, ini di obtain dari labirin invader guys Jadi kalian masuk dungeon ya, ini harus masuk dungeon di levelnya labirin ya guys Labirin 1, 2, 3, dan seterusnya baru ada invadernya guys Oke, kita langsung masuk guys Nah guys, tiketnya yang udah didapat tadi, yang Sunset Cloyster fragment tadi, dituker lagi di NPC di dalam Sunset Cloyster Nah itu baru untuk tiket masuk Sunset Cloysternya guys Ini adalah status gear gue ya, cuma attack powernya cuma 1,2 juta Dan gear scorenya cuma 4.900 dengan critical damage 250% dan criticalnya cuma 43% ya guys ya So, kita lihat sekuat apa gue di stage normal Let's go guys 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 Terima kasih.